Kaitannya dengan new perspective in fisheries oceanography, jadi pendekatan oceanography dalam memahami tingkah laku ikan. Demikian nanti kita tekankan pada pendekatan baru dalam oceanography perikanan. Nah, latar belakangnya apa ketika kita ingin mempelajari ini? Ada hal-hal yang mendesak. Yang pertama ya pasti karena peningkatan populasi manusia, terutama kalau di Indonesia setelah adanya reformasi tahun 97-98 itu populasi meningkat tajam. Dan kebutuhan energi juga semakin meningkat otomatis. Sehingga ada hal-hal yang perlu kita pastikan. Yang pertama adalah kepastian akan stabilitas dan keamanan suplai pangan dari laut. Karena daratannya kan semakin sedikit yang tersisa karena banyak digunakan untuk lahan-lahan atau apa namanya, lahan-lahan pemukiman dan untuk kebutuhan manusia yang lain. Berikutnya adalah meningkatkan produktivitas makanan laut yang potensial secara berkelanjutan. Kemudian kita juga ingin mengukur dampak kegiatan manusia, terutama pada lingkungan laut dan produktivitasnya. Sehingga dalam hal ini, oceanografi perikanan perlu kita pastikan menjadi penting. Ada beberapa tujuan jangka panjang dari mempelajari ini. Yang pertama adalah untuk memahami dan memprediksi hubungan di antara lingkungan, distribusi dan kelimpahan sumber daya ikan laut. Kemudian mengembangkan dasar ilmiah untuk pengelolaan dan pengukuran dampak perubahan lingkungan pada produktivitas perikanan. Nah dari itu, subyek utama dari oceanografi perikanan itu kita ingin menginvestigasi. Investigasi itu struktur laut dan variasinya yang dihubungkan dengan produksi perikanan. Kemudian kita ingin mendeteksi faktor atau proses lingkungan yang krusial yang menentukan keberhasilan atau kegagalan rekrutmen sumber daya perikanan. Kemudian menemukan alat ukur atau prediksi untuk operasi penangkapan dan pengelolaannya. Dan terakhir adalah melindungi atau merestorasi lingkungan pantai misalnya. Kenapa? Karena daerah-daerah itu adalah merupakan area yang krusial, yang penting untuk apa? Tempatnya memijah, untuk spawning ground, dan juga untuk nursery ground, tempat untuk mengasuh anak-anak dari ikan-ikan. Merupakan habitat yang penting bagi juvenile. Nah, kemudian apa tugas ke depan? Yang pertama yaitu pendekatan hubungan kualitatif didasarkan pada data hasil survei rutin. Misalnya data ekspedisi penangkapan. Ekspedisi penangkapan menurutnya bukan hal yang mudah, apalagi di wilayah kita. Ya, walaupun sekarang sudah mulai ada perbaikan untuk data statistiknya. Nah, ini kita coba uji hipotesis yang dibuat berorientasi pada proses dengan desolusi spasial atau temporal yang sesuai. Kemudian ada model ekosistem yang dikombinasikan dengan survei lapang yang didesain dengan baik. Nah, nanti akan berkontribusi pada perbaikan untuk prediksi. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh teman-teman dalam barai riset dan observasi. Terus kemudian berikutnya, kita kesulitan teknologi yang digunakan untuk pengukuran secara in situ, secara langsung pada tingkah laku ikan. Ya, apakah dia berpindah atau bermigrasi. Ya, pengukurannya secara langsung itu tidak mudah karena tidak ada alat yang tepat atau walaupun ada itu sangat mahal. Yang ingin melihat interaksi secara langsung, baik fisika, biologi yang dihubungkan dengan tingkah laku ikan. Misalnya menggunakan suatu teknologi modern yang sebut dengan electric tagging. Nah, ini adalah merupakan paradigma, pergeseran paradigma dari pendekatan yang sifatnya tradisional, deterministik, ke pendekatan yang modern, atau dinamik. Nah, jadi kalau kita buat gambaran secara skematis, oceanografi perikanan itu bisa kita lakukan dengan pendekatan tradisional atau tradisional approach dan new perspective. Apa yang dimaksud dengan tradisional approach? Tradisional approach adalah pendekatan yang biasa kita lakukan selama ini. Misalnya, yaitu kita yang sudah kita pahami tadi bahwa ikan itu hidup pada suatu habitat, pada suatu lingkungan. Sementara kita ingin melihat keduanya itu tidak mungkin secara langsung bersama-sama kalau menggunakan tradisional approach atau pendekatan tradisional. Sehingga di sini kita pelajari sendiri lingkungannya, environment-nya. Kita pelajari sendiri ikannya. Nah, dalam hal ini kita enggak tahu ikan itu seperti apa. Itu seolah-olah seperti black box atau suatu kotak hitam yang tidak diketahui, black box. Nanti ujian jangan tulis black box itu apa. Maksudnya ikan itu yang kita tidak tahu tingkah lakunya seperti apa, dia mau apa, dia sedang lapar atau sedang kenyang itu kita tidak tahu. Jadi, antara lingkungan dan ikan itu suatu ada dinding pembatasnya, yang ini kita sebut dengan traditional approach atau deterministic response. Nah, berikutnya yang kita sebut dengan new perspective atau pandangan baru pada visoris oceanography, yaitu kita mengkaitkan secara langsung antara environment, antara lingkungan dengan ikannya. Nah, pada kondisi ini kita bisa mengukur di lingkungan, di environment itu, di habitatnya itu ada berapa ikannya, seberapa kelimpahannya dan seterusnya. Dan ini apakah ikan ini juga sedang perlu makan atau tidak? Dia sedang lapar atau sedang kenyang atau sedang mau tidur dan seterusnya. Nah, ini apa namanya, yang disebut dengan new perspective atau pendekatan baru, yang disebut dengan dynamic response. Ya, gitu. Nah, kalau digambarkan secara garis besar tadi, bahwa lingkungan, lingkungan ini, apa namanya, nanti akan mempengaruhi tingkah laku dari ikan. Ya, dari fisik, ya, fish movement atau pergerakan ikan, ya. Pergerakan ikan itu bisa diindikasikan sebagai tingkah laku, ya, behavior dari ikan. Itu lead to environment change. Ya, dia bergerak, dia berpindah, ya, dia melakukan tingkah lakunya itu, itu tidak lain karena disebabkan oleh adanya perubahan pada lingkungannya. Ya, ini akan menginduksi, ya, akan menginduksi apa dia bergerak ke wilayah yang lain. Jadi, kalau kita lihat di sini bahwa, apa namanya, semua perubahan dalam kondisi fisiologi dari ikan itu akan menyebabkan adanya respon yang sama pada lingkungan, ya. Kalau kita ingat pada mata kuliah, sudah, mungkin sudah ambil, ya, dinamika ekosistem, ya. Di dinamika ekosistem laut itu kita kenal adanya proses-proses fisika, ya. Proses-proses fisika yang akan mempengaruhi kehidupan, ya, ikan, ya, marine life, kehidupan ikan atau kehidupan di laut, baik itu secara individu, secara populasi, ataupun dalam level komunitas. Misalnya, contohnya, proses yang mempengaruhi reproduksi dari suatu habitat, dari banyak spesies, itu menurut Bacon tahun 1996, itu ada tiga proses, ya, ada tiga hal, ya, yang pertama adalah proses enrichment, kemudian ada proses concentration, dan proses retention, ya. Apa itu enrichment process, ya, dari namanya kita bisa mengindikasikan bahwa proses ini adalah, artinya memperkaya, enrich, berarti memperkaya suatu wilayah tersebut, ya. Ya, akan apa, ya, pasti nutrient, ya, atau dijelaskan di sini, make more nutrient available to biological productivity. Jadi, di situ akan semakin kaya nutrientnya, atau suatu proses fisika yang menyebabkan suatu perairan tersebut kaya akan nutrient, dan dia akan dapat dimanfaatkan oleh ikan, makanya enrichment. Contoh proses fisika itu apa? Yaitu proses upwarning, yaitu naiknya masa air laut, ya, ke permukaan yang disebabkan karena panasanya berpindahan masa air yang di permukaan, ya, menjauhi pantai misalnya. Jadi, ada air yang kekofangan air, ya, masa air kemudian digantikan oleh air di bawahnya yang lebih, apa namanya, kaya akan nutrient, ya, suhunya lebih rendah. Nah, itu proses upwarning. Atau bisa juga karena ada proses mixing, ya, percampuran. Apa yang menyebabkan mixing itu? Pasti biasanya terjadi di permukaan. Ya, itu yang banyak dipengaruhi oleh, apa namanya, angin, ya. Atau bisa juga cyclonic wind stress, kalau ada cyclone, ya, ya, cyclone yang menyebabkan pengaduan permukaan. Jadi, ada proses ekman-divergent, ada cyclonic anti-formation, dan sebagainya. Ini semua adalah proses yang disebut dengan enrichment, ya, artinya pengayaan. Terus, berikutnya ada proses concentration. Jadi, suatu proses fisika yang dalam hal ini dia mendukung adanya keberadaan makanan, ya, untuk predator di situ dengan meningkatnya konsentrasi partikel-partikel makanan. Apa prosesnya? Misalnya ada conversion frontal formation, ya, convergent. Ada proses convergensi, kemudian di situ makanan itu terkempul, ya. Terus, berikutnya yang terakhir adalah retention. Retention itu adalah berkontribusi pada, apa namanya, suatu proses fisika yang berkontribusi menjaga suatu kelompok atau individu dalam suatu populasi itu berada pada tempat yang tepat, ya, appropriate place during the various parts of life cycle dalam siku hidupnya. Jadi, dia terlindung dalam waktu yang cukup lama dalam suatu wilayah tertentu, itu retention. Jadi, ini adalah tadi suatu proses-proses fisika, contoh, yang, apa namanya, yang mempengaruhi organisme laut baik dalam level individu, populasi, maupun dalam komunitas. Nah, oke, kita dalam hal ini, ya, ada dua kelompok besar yang akan kita sampaikan. Yang pertama tadi, kita sudah jelaskan, ada deterministic response atau response traditional approach, ya. Deterministic response atau traditional approach. Yaitu di sini nanti menggunakan parameter oceanografi dan kita menggunakan data tangkap. Ini contoh saya ambil di Pergi. Kemudian berikutnya, ada dynamic response, ya, dynamic response itu dengan pengukuran secara langsung yang menggunakan archival text. Ya, nah, itu untuk yang pertama, kita bahas yang pertama itu yang tidak langsung atau deterministic response, ya, atau traditional approach, ya. Ini yang kalian gunakan pada saat praktikum kemarin, ya. Dalam hal ini, misalnya kita punya data, data oceanografi, misalnya data suhu, ya, suhu permukaan laut, ya. Kemudian data dari satelit, kemudian kita juga pakai data chlorophyll, dan juga parameter-parameter misalnya perubahan iklim yang misalnya IOD, dan juga yang utama adalah data tangkap, ya. Nah, dari sini kita perhatikan data tangkapan itu terjadi fluktuasi, ya. Fluktuasi penangkapan selama periode 2003 sampai 2014. Nah, kita lihat yang warna biru itu adalah ikan lemuru, ya. Nah, sebenarnya penangkapan tidak hanya 1, 2, 3, 4, ya, 4 atau 5 spesies saja, tetapi itu banyak. Ya, ini kan semua yang ditangkap di Pergi mungkin sampai 30, 40 spesies. Nah, demikian kita, apa namanya, prosentase yang terbesar, ya, ini ada 4 yang terbesar, yaitu ikan lemuru, ya, penangkapannya yang paling besar, kemudian diikuti ikan layang, terus kemudian ikan tongkol dan cakalang. Nah, yang warna biru ini kita lihat bahwa dari periode itu ikan lemuru meningkat mulai 2005 sampai dengan, ya, pada tahun 2010, setelah 2010 turun, ya, nyaris kolaps, itu tidak ada. Nah, namun demikian di yang lain, untuk layang, ya, mempunyai pola yang sebaliknya, tongkol, dia selalu ada, ya, itu memang dominan di daerah Pergi, cakalang mengikuti, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih detailnya kita coba plotkan pada server, ya, ya, apa, nah ini mungkin metode yang menarik juga untuk bisa kita, apa namanya, apa, bisa menggambarkan secara jelas. Nah, ini yang X akses itu adalah tahun, kemudian yang Y ini adalah bulan, Januari sampai Desember, yang atas itu adalah data suhu, anomali suhu, yang dibawahnya itu adalah anomali, apa namanya, klorofil. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah hasil tangkapan, anomali hasil tangkapan, mulai dari lemulu, layang, takalang, dan tongkol, itu yang dominan tadi. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa tahun 2006, ya, akhir 2005, 2006 sampai awal 2007, itu mengindikasikan adanya suhu, anomali suhu negatif, ya, kurang lebih suhunya turun sampai dengan 0,16, ya, dibandingkan dengan suhu, suhu di, apa namanya, tahun-tahun yang lain, ya, kemudian diikuti dengan suhu tinggi pada tahun 2010, dan suhu turun lagi 2011, dan seterusnya, suhu naik lagi. Nah, ini, seiring dengan, apa namanya, peningkatan dan penurunan suhu tersebut, juga bisa dilihat pada saat suhu turun, ya, itu mengindikasikan adanya upwelling, ya, dan di situ, klorofilnya naik, ya, tinggi, sampai dengan tahun 2007. Kemudian, berikutnya, pada saat suhunya tinggi, ya, nah, di sini, apa, klorofilnya rendah, ya, karena tidak terjadi upwelling, dan seterusnya. Nah, ini diikuti dengan jumlah tangkapan. Pada saat klorofil tinggi, ya, tahun 2006-2007, ya, penangkapan lemuru itu juga relatif tinggi, ya. Nah, nah, sebaliknya, pada saat tidak ada lemuru, ya, di situ, ternyata ikan layangnya yang meningkat, ya, artinya mereka mempunyai pola berbanding terbalik, ya, gitu ya. Terus, kemudian, bagaimana dengan cakalang dan tongkol, apalagi tongkol, tongkol itu selalu ada di semua musim, ya, jadi pada saat ada lemuru, dia juga ada, pada saat tidak ada lemuru, dia tetap ada, karena di situ ada, apa, layang. Nah, kemungkinan dia makan layang. Dan, sebaliknya, untuk cakalang juga mengikuti. Nah, kalau kita lihat bluktuasi penangkapan tadi, bisa kita lihat tahun 2006, ketika suhunya, yang warna merah ini adalah suhu, yang bar warna merah ini adalah suhu, ketika suhunya menurun, ya, suhunya menurun, kurang lebih 0,5, ya, ya, derajat celcius dibandingkan normal, pada saat itu klorofilnya naik, klorofilnya naik, sampai menekati 1 anomalinya, ya, 1 miligram per meter kibik. Nah, sebaliknya, pada tahun 2010, ketika suhunya, suhunya naik, ya, warna merah ini naik, ketika suhu naik, tahun 2010, di situ kita dapati bahwa klorofil turun, ya, suhu naik, ya, suhu naik itu di atas 0, ya, kurang lebih 0,7 derajat celcius, ya, di atas normal, kemudian di sini klorofilnya juga lebih dari 0,5 penurunannya. Nah, pada saat itu, anggapannya juga turun, ya, kurang lebih seperti itu hubungannya. Nah, kemana kira-kira ikan-ikan itu, ya, setelah tahun berikutnya, setelah turun tahun 2011, setelah itu enggak ada lagi ikan, ya, nah, itu ikan, apa, apa, ikan lemuru terutama, dia di bawah rata-rata, ya, kemana kira-kira ikan itu? Nah, kalau kita lihat pada tahun-tahun 2006, itu adalah tahun El Nino, ya, El Nino mengindikasikan bahwa di wilayah Pasifik Timur itu mengalami kenaikan suhu, namun demikian di Pasifik Barat, termasuk Indonesia, ya, Indonesia itu mengalami penurunan suhu, karena terjadi upwelling, nah, itu diindikasikan dengan naiknya termocline, ya, jadi termocline naik, itu karena terjadi upwelling. Tahun 2010, pada saat itu ternyata terjadi lanina, lanina itu apa indikasinya, yaitu pada saat itu di Pasifik Timur, di Peru, Ecuador, pada saat itu mengalami, apa, pendinginan, ya, nurunan suhu ekstrim. Nah, bagaimana dengan wilayah Barat, ya, Pasifik Barat, kebalikannya, di Pasifik Barat kita tidak mengalami upwelling, tetapi justru dia, kita, apa, mengalami downwelling, kita lihat bahwa pada saat ini, apa namanya, termoclinya turun. Demikian juga tahun 2015, ya, 2015 itu katanya El Nino juga, tetapi pada saat itu meluas sampai ke utara, sampai ke mana, Eropa, ya, seperti itu. Nah, ini kita coba kaitkan, karena itu multivariate analysis, ya, karena banyak faktor, ada suhu, ada klorofil, ada lemur, ada layang, tongkol, ya, cakalang, kita jadikan satu. Kita lihat, ternyata faktor-faktor itu, ya, ada suhu klorofil lemuruk ini, dia berada pada faktor pertama. Jadi, dia berada faktor pertama. Artinya, dia dipengaruhi secara langsung dengan perubahan suhu, namun layang dia pada faktor kedua. Nah, itu contoh, apa namanya, untuk deterministic response, ya, dengan mempelajari, untuk mengetahui tingkah laku ikan, kita mempelajari oceanografinya, ya, sendiri-sendiri, dengan mengkaitkan data tangkap. Tetapi, kalau untuk yang berikutnya, yang, apa namanya, new perspective tadi, pandangan baru pada visoris oceanography, yaitu dengan menggunakan dynamic response, ya, dinamika, response dynamic, yaitu pengukuran secara langsung menggunakan archival tag. Ini adalah, apa, tim, ya, penelitian, apa, seniornya Bok Eda waktu di Jepang, ya, Bok Eda sebagian kecil aja ikut ini, ya, ini menggunakan ikan, apa namanya, Pacific bluefin tuna, ya, bluefin tuna tetapi yang Pacific, ya, tetapi menggunakan baby tuna, ya, walaupun baby ukurannya sudah satu meteran, ya, dengan memasukkan archival tag. Apa itu archival tag? Archival tag itu adalah tagging, ya, alat nanda produksi dari Northwest Marine Technology dari Amerika, di mana tagging ini mampu mengukur kedalaman, kemudian suhu, apa namanya, suhu perairan, juga suhu di dalam tubuh ikan, dan juga gelap terang. Nah, ini adalah untuk melihat geolokasinya, di mana kira-kira posisinya pada saat itu, ya, terus kemudian data yang terekam itu berapa, ya, apabila menggunakan interval 128 detik, itu bisa sampai 80 hari. Tetapi kalau lebih dari itu, misalnya, satu, tiap satu jam, ya, tinggal mengalihkan, mungkin alat ini bisa bertahan sampai setahun, dua tahun, sampai tiga tahun, ya, tergantung baterainya. Nah, ikan itu diambil dari sini, dari Tsushima Island, ya, pulau Tsushima, itu adalah pulau kecil di antara Korea dan Jepang, ya, itu Kyushu area. Di sini, ya, di sini ikan itu ditangkap, kemudian menggunakan line, terus kemudian baru dipasang. Nah, area sini itu merupakan area, ini Taiwan, ya, ini Okinawa, ya, ini adalah jalur kurusyo, arus kurusyo atau kurusyo karen, ya. Di arus kurusyo ini nanti, dia juga akan bercapang, sebagian masuk ke wilayah Japansi, kalau orang Jepang bilang Japansi, kalau orang Korea bilang Issi, ya, Laut Timur. Nah, ini masuk ke sini, ini yang disebut dengan capangnya atau Tsushima Wamkarang, ya, arus hangat Tsushima. Nah, ada berapa saja yang dipasang tagging? Banyak sekali, karena dimulai tahun 95 sampai 98 ketika itu ada di sana, jadi 95 itu 58, ya, kemudian 96, 47, dan seterusnya 63. Ini alat ini relatif mahal, dan ini masih relatif tidak terlalu modern seperti sekarang, kalau sekarang itu archival tag itu bisa pop-up tagging. Jadi, tanpa harus mengambil lagi, kalau ini nanti harus setelah dirilis, ya, setelah disetting, kemudian dirilis kembali, ya, dan seterusnya. Nah, ini pada saat penangkapan, ya, di Tsushima, apa namanya, Si, ya, Tsushima Wamkarang tadi, telah ditangkap, terus kemudian dilakukan seksio, dioperasi, di darah peritonal cavity-nya, dibuka, kemudian dimasukkan tagging-nya, ya, tagging ini, yang satu yang dalam ini nanti adalah mengukur suhu dari dalam tubuh ikan, atau daerah yang paling, rongga yang paling kosong, yaitu peritonal cavity, ya, nanti. Terus kemudian yang sensor yang di luar, itu akan tetap di luar, nanti tujuannya ini adalah untuk mengukur suhu di perairan, dan juga untuk mengukur cahaya, ya, gelap terangnya tadi. Nah, setelah itu baru dijahit kembali, kemudian dilakukan aklimatisasi sampai berapa saat, ya, sudah sehat, dilepas kembali. Nah, pada saat pelepasan itulah direkam, ya, dia, apa namanya, pergerakannya. Nah, dari banyak sampel itu, ada dua dipilih, yang pertama itu adalah Bluefin tuna nomor 177, karena dia mempunyai pola yang berbeda dengan yang 209, yang 177 itu mempunyai migrasi, atau pergerakan, atau ruaya di sekitar Tsushima tadi, setelah dilepas, dia akan berputar-putar pada saat itu, berputar-putar di sekitar sini, ya, TWC itu Tsushima Warm Current, ECS itu East China Sea, ini adalah Kurusyo Current, ya, warna orange, ya, ini adalah arus Kurusyo, karena arus hangat yang berasal dari Katolisiwa, termasuk kita di Indonesia, ya, terus kemudian dia bergerak-bergerak di sini saja, East China Sea, ya. Nah, pada saat itu, Desember tahun 1995, itu dipasang, ya, dilepas, terus kemudian baru ditangkap kembali, itu Juli tanggal 196, ya, terus kemudian pola yang kedua, itu adalah Bluefin tuna nomor 209, ya, itu ternyata pergerakannya tidak hanya melulu di sekitar East China Sea, tetapi dia sudah mampu bergerak keluar, ya, Kalau yang pertama tadi, sebelum dia keluar, itu sudah tertangkap. Kalau ini ternyata dia sempat sampai keluar, ya, setelah dari East China Sea, ya, dia keluar mengikuti, apa namanya, arus Kurusyo tadi, ya, arus Kurusyo sampai diketemukan lagi tahun 96, ya, 96 Juni, ya, 96 Juni, ya. Itu di sini, di, apa namanya, di Pacific, ya, Western Pacific, gitu. Itu ada dua, apa namanya, pola. Nah, dari dua pola tersebut, coba kita pelajari. Yang pertama, itu yang diicanasi polanya ketika musim dingin, kita bisa melihat, apa namanya, pola yang sangat menarik. Ya, ya, ini yang diatas ini bisa kita lihat, itu adalah, apa namanya, kedalaman, ya, antara 0 sampai 120 meter. Artinya, ikan ini bermigrasi secara vertikal sampai kedalaman 180 meter. Kemudian, yang di bawahnya itu adalah suhu, ya, jadi, yang merah itu adalah suhu di dalam tubuhnya, ya, kemudian yang warna biru itu adalah suhu di lingkungannya, ya. Nah, kita lihat pada saat ikan ini bermigrasi, ternyata ikan itu bergerak, bermain-main di bawah sampai kedalaman 120 meter, kemudian naik lagi, ya, di permukaan selama beberapa lama, turun lagi, ya, agak lama naik, dan seterusnya. Nah, pada saat naik dan turun itu ternyata signifikan dengan perubahan suhu, pada saat ikan itu turun, ya, pada saat ikan itu turun, ya, suhu dari tubuh ikan itu justru dia akan naik. Nah, sebaliknya ketika dia naik ke permukaan, ya, nah, bagaimana suhunya? Suhunya turun, dan seterusnya. Ini adalah proses adaptasi dari ikan itu terhadap perubahan lingkungan, ya, seperti itu. Terus, kemudian pada musim panas atau summer di East Tennessee, dia mempunyai pola yang sedikit berbeda lagi. Kalau yang tadi kan suka bermain-main di bawah, berapa lama, kemudian naik lagi ke permukaan, agak berapa lama. Nah, justru pada musim, apa namanya, summer ini, musim panas, dia cepat sekali. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, gitu, ya. Ya, setelah di atas, gitu, terus kemudian turun lagi, naik, turun, naik, turun, dan seterusnya. Nah, ini mengindikasikan adanya perubahan suhu yang ekstrim juga di dalam tubuhnya, ya, ketika naik, dia turun, suhunya, ketika turun, dia naik, dan seterusnya. Nah, sebagian juga suhu di, apa namanya, lingkungannya juga, apa, bisa kita indikasi ada perubahan jam kurang lebih 15 sampai 20, ya, derajat Celsius, sedangkan tubuh, suhu tubuhnya itu mencapai antara 23 sampai dengan 27, ya. Dan pengulangan ini, ya, naik, turun ini terjadi repeated diving during that time, ya, ada berkali-kali diving terutama pada saat siang hari, ya, gitu. Nah, ini bisa dilihat ada frekuensi dan swimming depth, ya, frekuensi dia masuk, ya, dan ini ada dua waktu yang berbeda, Desember itu mengindikasikan musim dingin, ya, tadi. Kalau Juni itu adalah mengindikasikan musim panas, ya, dia terjadi seringkali, ya, diving pada saat siang hari. Nah, demikian juga kita bisa lihat bahwa di sini blovin tuna itu lebih suka berenang dekat dengan permukaan, ya, pada saat, utamanya pada musim panas ketika thermocline develop, ketika terjadi thermocline. Ya, hari ini tujuannya apa, kenapa dia sering naik turun pada saat siang hari, ya, karena pada saat itu terjadi perbedaan suhu yang ekstrim, ya, dia menghindari suhu yang rendah di bawah thermocline, ya, tujuannya apa untuk menjaga kondisi tubuhnya tetap hangat, ya, dibandingkan dengan suhu lingkungannya. Makanya ketika dia turun, langsung naik lagi, turun, langsung naik lagi, ya. Nah, tujuannya apa, dia naik turun, ya, sudah tahu di situ dingin, ya, di bawah thermocline, tetapi dia tetap naik turun, naik turun, gitu, ya. Nah, itu ternyata bisa diindikasikan frequent diving into the low water, another thermocline during the time, itu apa, ya. Tujuannya apa, what is the purpose of diving, ya, pada saat siang hari. Ternyata tepat, nih, pada saat jam, kurang lebih jam 11, jam 12, ya, di situ menunjukkan adanya penurunan suhu, ya, mark drop internal temperature. Nah, ini pada saat ini ternyata memang sedang makan. Jadi, sama seperti kita, jam makan mereka adalah pada saat siang hari, ya, ini adalah, apa namanya, padalaman, jadi dia turun, ya, dan naik. Ya, lebih banyak di permukaan, sih, pada saat summer, tetapi ada kalanya dia turun pada saat perunsiang hari itu ternyata dia waktunya makan. Nah, ini kita coba bandingkan antara Isjanasi dan Kurosio, ya, Shio Transition Version, ya, kalau di Isjanasi kita punya dua pola, musim dingin dan musim panas, ya, tergantung dari dive frekuensinya, ya, terutama musim panas, ya, pada saat siang hari itu frekuensi renalnya ke bawah itu lebih tinggi dibandingkan pada saat musim dingin, ya. Karena pada saat itu, ya, pola makan, ya, makannya lebih banyak, ya, lebih sering dibandingkan dengan pada saat musim dingin. Nah, untuk yang Kurosio-Yashio Transition Region, itu juga sama pada siang hari, dia juga mempunyai frekuensi yang tinggi, ya, dia untuk dive frekuensinya, dan pada saat itu memang pada saat makan, ya, feeding frekuensi per day-nya. Ya, berkali-kali, ya, berkali-kali, ya, nah, sehingga bisa kita ilustrasikan, ya, ada dua pola untuk di musim, apa namanya, di musim dingin, ya, untuk di Isjanasi, feeding in the surface milk layer atau low activity. Jadi, pada saat musim dingin, ya, dia memang tidak banyak bergerak, ya, pergerakannya lambat sekali karena aktivitas makannya juga lebih kecil dibandingkan pada saat musim panas. Karena dia memang menjaga tubuhnya tetap energinya terjaga, gitu, nah, kalau dia banyak gerak, ya, energinya berkurang berarti dia perlu makan banyak, sedangkan makanannya tidak ada sedikit. Tetapi, kalau untuk yang di musim panas, ya, musim panas, dia berenang terus, ya, berenang ke dalam, ke dalam, karena makanannya ada di bawah termoklin ini, mau nggak mau dia juga harus menjemput makanannya itu. Sehingga, ya, sehingga dia frequent dive, ya, lebih banyak berenang, naik juga demikian, ya, itu, dan khususnya pada saat siang hari. Nah, bagaimana pola untuk yang kurusyo-oyasyo transition? Nah, kita tahu yang bawah ini adalah, apa namanya, orange ini adalah arus kurusyo, ya, kita bisa melihat, Lihat titik-titik merah ini, ini, ini Jepang, ya, Hokkaido, kemudian warna biru ini adalah arus oyasyo, arus yang dingin, berasal dari utara, ya, kutub utara, kemudian ini adalah arus hangat, ya, arus kurusyo, disitu ada titik-titik merah, ini adalah titik-titik di mana spot-spot ikan itu bisa disitu, ya. Kita lihat bahwa ikan itu lebih suka pada suhu sekitar 20-25 atau sekitar 21 derajat celcius, ya, itu adalah merupakan pertemuan antara arus hangat dan arus dingin, ya. Makanya terjadi front, terjadi pengadukan, terjadi gerakan percampuran, ya, makanya di sini kan ada front, ada apa namanya, arus-arus melingkar, ada edi, dan seterusnya, nah, gitu. Sehingga ikan-ikan ini, karena bercampuran dayang dari bawah ke atas, terjadi up, wele, dan seterusnya, sehingga ikan-ikan ini memilih wilayah ini menjadi area makanannya. Nah, biasanya, feeding mainly in the surface water around oceanic front and edi. Jadi, ikan ini cukup ada di permukaan untuk mengambil makanannya. Nah, dari itu kita bisa gambarkan bahwa tingkah laku ikan ini tadi, apakah dia diving frekuensinya, timing frekuensinya, timing divingnya, ada depth divingnya, itu sangat dipengaruhi oleh baik itu di lingkungannya atau faktor eksternalnya, bisa suhu, makanan, bisa cahaya, dan seterusnya, maupun juga faktor internal, internal ini perlu mempelajari secara khusus, ya, termo, conservation, light adaptation, adaptasi terhadap cahaya, dan seterusnya. Nah, sehingga dengan mengetahui ini, kita bisa juga tahu life cycle, dynamic, termasuk growth, maturation, migration, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh pergerakan ikan itu tidak hanya sampai Jepang atau sampai Pasifik Barat saja, ternyata ikan itu bisa sampai melewati Pasifik Timur, ya. Nah, ini bisa dilihat ketika di-recover, ya, pada saat itu, tahun 96, kemudian bergerak terus kambak Sentral Pasifik, kemudian tahun 98 Agustus itu dirilis taggingnya, ya. Nah, itu yang diperkirakan ikan nomor 241, ya, Transversing the Pacific, sampai Pasifik. Nah, ini untuk yang kebalikannya, ya, Blocked All, nah, ini dilepas ikan itu dipasang tagging itu dari, dari sini, ya, Trans, Pasifik, ya, ini lebih jauh lagi, ya, di Amerika Selatan, di sana, di sana, kemudian bulan Desember, kemudian Januari, Februari, Maret, ya, April, terus kemudian Mei, Jun, sudah sampai Transkirais, kemudian Jun, Julai, terus Agustus dimasuk ke Jepang, Kaido, dan sekitarnya, dan dari situ, recovery, bertangkap, ya, baru dapat informasinya. Bisa belajar dari sini bahwa, ikan itu dapat menemukan apa yang mereka mau, please can find their way in the sea, dia tahu, dia mau kemana, ya. Nah, mendemikian, kalau manusia, kita nggak tahu mencari ikan caranya bagaimana, dan seterusnya, karena, ya, nggak tahu ikan itu kemana. Seolah-olah, kalau kita bisa melihat, ya, ikan itu seperti melihat teropong, tetapi dengan, apa, lensa yang benar, ya, lensa yang benar, dia tahu arahnya. Nah, tetapi kalau untuk manusia, dia, kita seperti melihat kebalik, ya, lensanya kebalik, jadi nggak tahu, kelihatannya kecil banget. Nah, sehingga di sini ada teknologi baru seperti electric tech, itu akan membantu kita untuk menentukan, apa, dengan pendekatan-pendekatan deterministik itu menuju ke pergeseran ke proses-oriented approach, ya, dalam oceanografi perikanan, ya, ada perubahan, ada shifting dari, ini bukan termasuk, ya, tapi mungkin orang Jepang mengambarkan ini sebagai sesuatu bagian, ya. Sebenarnya kita mulai dari, ya, berburu, oke, ya, setelah berburu, kemudian mereka mulai bercocok tanam, walaupun bercocok tanamnya waktu itu masih nomaden, ya, kalau sudah nggak bisa, dia pindah lagi, cari tempat baru, dan seterusnya. Nah, namun demikian setelah itu mereka menjadi agriculturist yang advance, ya, sudah maju, mereka mengolah tanah, dan seterusnya. Berikutnya, kalau apa yang mereka dapatkan, produksi itu tidak hanya untuk dipakai sendiri, tetapi mereka perjual belikan, menjadi industrialist. Setelah industri, ya, tambah lagi, lebih maju lagi, karena permintaan banyak, dan seterusnya, mereka akan, ya, semakin banyak menggunakan teknologi, akhirnya disebut dengan teknokra. Namun demikian, dengan semakin majunya itu untuk menjaga tetap sistem, tetap berkelanjutan, tetap aman untuk anak cucu kita, kita harus berpikir secara ekokran, ya, secara ekologi, ekosistemnya juga harus kita jaga dengan baik, ya, tetap bisa melakukan penangkapan, namun tetap membatasi, tetap mengatur, ya, sehingga manajemen tetap bisa berjalan dengan baik. Sehingga mereka mengistilahkan, ini digambar oleh Dr. John Garrett, Institute Ocean Science, Kanada. Pada saat itu ada workshop, Ocean Research Program, Coastal Sea Subgroup, ya, Health and the Japan Marine Science and Technology Center. Tahun 92, bahwa dalam memahami, ya, sustainable exploitation, atau eksploitasi secara berkelanjutan, kita tetap harus memperhatikan apa, ada bagaimana teknologi, pengukuran teknologi, pemahaman ekosistem, kemudian pengembangan teknologi sendiri, dan juga social system. Sehingga nantinya kita harus mengeksploitasi secara berkelanjutan, makanya ini adalah prinsip dari Eco Crowdhouse, gitu. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan, ya, mungkin ini, kalau ini kan bagian dari society, ya, ya, dengan kemajuan teknologi semuanya itu berubah mindset, ya. Every change brings opportunity as well as imagination is the key of shaping of future. Ya, jadi kita revolusi. Apa? Empat, menggunakan digital transformation, AI, IoT, blockchain, dan selanjutnya. Ya, jadi bagaimana society 5 itu, digital technology, and data should be utilized to create a society where people lead diverse lifestyle and pursue happiness in their own ways, ya, intinya kebahagiaan manusia dengan cara mereka. In the future, human will require imagination to change the world and creativity to materialize their idea. Society 5 will be an imagination society. Jepang ya, memang yang apa namanya, leading to society 5 ini. Jadi, mengimajinasi kreativitas of diverse people. Nah, akhirnya mendapatkan apa, kreativitas nilai. Nah, kalau yang di sini mungkin masih digital transformation, problem solving, tetapi di sini sudah, apa namanya, kreativitasnya. Jadi, dikatakan society 5 is not something to come, but something to co-create. Ya, jadi bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba, tetapi kita bagaimana menciptakan itu. Nah, itu jepang as originator of society 5, this is to bring the concept to fruit fusion in the partnership with players all over the world. We believe it is our mission to contribute to sustainable global development by sharing problem solving know-how keen in the process. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. dan seperti ini sudah. Dan dia juga dengan sampai 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 jumpa Anyway,